Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekolah siagatnya pendudukan tentunya itu makanya cukup banyak Kalau kita mulai banyak Misalnya sekalanya dengan pertumbuhan penduduk Sarana-prasarana yang ada di Kota Malang Dan tingkat pindahan penduduk Dari luar kota maupun Kota Malang Disamping itu juga bagaimana pelayanan Kota Pendidikan Yang Bapak Ibu dikenal bahwa Kota Malang Kota Pendidikan Yaitu sekarang sudah semuanya Bergerak untuk penguatan pendidikan karakter Disamping itu juga Bapak Ibu mohon maaf Ini menjadi evaluasi bersama Kita yang kemarin sempat heboh Kota Malang Ada viral di SMP 16 Ada yang SMP 16? Ada yang SMP 16? Ada yang SMP 16? Ada yang SMP 16? Semua ini harus bergandengan tangan Tidak bisa hanya ini tanggung jawabnya sekolah Ini guru, ini kepala sekolah tidak Harus perlibatan semua Komite, masyarakat, parkelas, siswa Mungkin di organisasi OSIS Ini harus betul-betul bersinergi bergandengan kuat Dan tentunya pembelajaran ini harus didukung bersama Bukan di sekolah Bapak Ibu Ini pembelajaran yang baik Tapi tidak diikuti di rumah Kalau di rumah ada pelan guru kedua Bahkan sekarang terbalik Guru pertama adalah orang tua Setuju Bapak Ibu ya? Guru kedua adalah Berapa jam sih di sekolah putra putri kita? Berapa jam sih di rumah? Oleh karena itu malah nih Antara komunikasi orang tua dengan sekolah Harus ada masalah sedikit Langsung informasikan Peran komite, wari kelas, guru bebe Harus cepat Sehingga ada permasalahan bisa segera diatasi Di sisi lain dari dinas sosial Ada program untuk menjari Bagaimana masyarakat Kota Malang Semua mendapatkan fasilitas kesempatan Untuk mendapatkan pendidikan Karena pendidikan adalah hak Hak kita Sebagai warna negara Dan Yang kedua Ada program-program yang juga saling mendukung Program keluarga berhenti Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Tentunya Ingat Mohon maaf Bagi adik-adik Yang sudah ada program Berkaitannya dengan pemerintah Sudah Kita sudah Mudah-mudahan Ngikuti Misalnya Pengendalian jumlah buduk Jangan anak satu Begitu sudah Berkeluarga Minimal 10 anak Yang kata apa Kan memang programnya Pengendalian buduk minimal 2 Maksimal atau minimal Saya belum tahu Kalau saya sudah Ke beberasan Empat Ini Masih ke warga besar Itu Itu Ketika pengendalian jumlah buduk Agar Mohon maaf Sekarang sudah ada persyaratan Dari kementerian agama Bahwa Untuk melakukan produk Pernikahan Ada usia minimal Maksimal Berbanyak Ada berubahan Usianya berapa Ini Ada kebijakan-kebijakan Dari pusat Tentunya Adik-adik Siswa-siswi Ini juga Mendapatkan Pemahaman Mendapatkan Informasi Terkait Kaitannya Dengan Kedepan Karena Kata ini Pada saat kita sudah dewasa Saatnya kita rumah tangga Tentunya Bagaimana sih Hidup Hidup Yang Nyaman Sehat Layak Dan Nyaman Ini Insya Allah Kota Malang Sudah berusaha Pertama Kebijakan-kebijakan Kota Malang Ada namanya Sudah sekolah Sudah tidak ada Biaya lagi Kedua Sudah diberikan Fasilitas 16 armada Siswa Yaitu Hantarjemput Gratis Ini program Yang sudah Meringankan Masyarakat Meringankan Ini ada Sembilan Ramada Setiap Pagi Sudah Kita Melakukan Pelayanan Antarkipun Siswa Yang lainnya Loh Ibu Ada Kebijakan Dari Pusat Tahun 2021 Sudah Tidak ada Ujian Nasional Bukan Tidak ada Tapi Tetapi Hanya Metodenya Diubah Maka Dipercayakan Dipercayakan Kepada Guru Guru Perdekat Pelajar Bahwa Guru yang Lebih tahu Ini anak Punya prestasi Punya Bakak Yang harus Diasa Harus Dibimbing Tidak harus Dimasukkan Kepada Ujian Ujian Nasional Bila 2021 Nanti Metodenya Berubah Ada Assessment Tapi Akan Guru Punya Inovasi Pembelajaran Bagaimana Anak Ini Diberikan Pembelajaran Diberikan Pendampingan Betul-betul Langsung Tempat Sasaran Mohon maaf Tahun-tahun Kemarin Pada Saat Ujian Sebagai Barometer Siswa Prestasi Ternyata Itu Tidak Memenuhi Sasaran Pada Saat Guru Melihat Anak Ini Prestasi Kelas SD SMP Kelas 1 2 3 Begitu Mau Ujian Ujiannya Pas kondisi Tidak Fit Sakit Ujiannya Anjol Tidak 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 Adik-adik Harus Punya Semangga Harus Punya Pemahaman Bersama Bergandengan Tangan Dengan Wali 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 Siswa Wali Kelas Dan Komite Termasuk Kepala Sekolah Itu Beberapa Hal yang Menyampaikan Tentunya Mari Apa yang Bapak Ibu Perlukan Apa yang Menjadi Koreksi Kepada Dinas Pendidikan Dan Keberlianan Jangan Jangan Sungkan Saya Ada Kesempatan Monggo Dibersilakan Apa yang Harus Kita Fasilitasi Karena Tidak Menutup Kemungkinan Justru Kita Melihat Usulan Usulan Masukan Dari Siswa Karena Siswa Itu Pikir Pikirannya Masih Jernih Murni Oleh Karena Itu Mari Yang Sudah Kita Seperti Ini Kita Membutuhkan Masukan Kritikan Usulan Kepada Adik-adik Yang Ada Di Indonesia Monggo Dibersilakan Dan Tidak Menutup Kemungkinan Semua Terhadap Permasalahan Yang Ada Di Kota Malam Dibersilakan Terima kasih Assalamualaikum Walaupun 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 Saya Dibersilakan SMP 25 Yang Ingin Saya Tanyakan Bapak Bapak Di Sekolah Kami Kan Sudah Pengadakan Seperti Diperbolehkan Untuk Membawa Handphone Di Sekolah Untuk Dindang Membelajaran Nah Disini Kami Sebagai Siswa Setiap Jum Pelajaran Itu Habis Dikumpulkan Di Posa Pang Dengan Supaya Agar Habis Tidak Dikunakan Bermain Saat Pembelajaran Tapi Saat Guru Memerintas Murid Untuk Mengambil Habis Tersebut Dalam Metode Pembelajaran Seperti Mencari Hal-hal Yang Tidak Ditemukan Dengan Buku Nah Para Siswa Itu Mencarinya Diterima Terkadang Siswa Itu Saat Dijam Luar Pembelajaran Tapi Tidak Dikumpulkan Kepos Lagi Tetapi Dikunakan Sebagai Permainan Atau Seperti Melihat Situs-situs Yang Tidak Bermanfaat Nah Pertanyaannya Yaitu Bagaimana Caranya Supaya Teknologi Di era Sekarang Ini Atau Di dunia Pendidikan Ini Dapat Digunakan Untuk Metode Pembelajaran Dalam Pengawasanku Terima kasih Kusaja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya Bagus Dan Itu Memang Tentukan Jaman Dan Tak Bisa Dihidari Dulu Saya Tidak Pernah Menggunakan HP Coba Besok Bapak Ibu Tidak Sehari Tidak Menggunakan HP Atau WA Dia Bingung Semua Bingung Orang tua Bingung Bapaknya Bingung Wih Semuanya Bingung Kayaknya Itu Dibuat Bukan Kebutuhan Lagi Malah Lebih Perhatian Daripada Keluarga Wih Dimana Mana Gak mau Tidak Bukan Melihat Ini Pasti Ini Alat Komunikasi Alat Komunikasi Ini Apa yang Disampaikan Dinas Pemimpun Ibarat Pisau Ini Pisau Yang Tajam Mau Digunakan Negatif Atau Positif Oleh Karena Itu Mari Kita Sama Sama Pahami Bisa Membelenggu Siswa Tidak Boleh Gaya HP Susah Dan Menutup Semua Situs Situs Punuh Dan Bisa Berat Sekarang Jadi Kartana Apakah Bisa Misalnya Semua Situs Youtube Yang Dikatif Tutup Ditutup 100 Muncul 1000 Ditutup 1000 Muncul 2000 Ini Sudah Dunia Oleh Karena Itu Saya Mengajar Kepada Siswa Siswi Khususnya Bapak Ibu Selaku Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Pertama Kita Akan Pantau Mantik Sekolah Sekolah Harus Ada Menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 2017 Perlibatan Keluarga Jangan Sampai Seluruhnya Kegiatan Sekolah Disalahkan Perlibatan Keluarga Orang Tua Dan Masyarakat Kedua Ada Permendikbud Nomor 82 2015 Ini Perlu Diketahui Bapak Ibu Ini Yang Belum Optimal Pertama Di Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Satuan Pendidikan Disana Ada Kewajiban Sekolah Wajib Menyelenggarakan Sekolah Yang Nyaman Tidak Ada Intimidasi Tidak Ada Kekerasan Maka Disana Ada Kewajiban Sekolah Misalnya Contoh Sekolah Itu Sudah Membuat S.O.P Bagaimana Jangan Penjikahnya Penanggulannya Kalau sudah terjadi Penanggulannya Gimana Kedua Sekolah Itu Harus Transparan Membuat Papan Pengaduan Manakala Terjadi Ini Nama Tantang Polisi Yang Betar Nama Sekolah Nomor Tekor Sekolah Mana Yang Yang Lebih Penting Lagi Membentuk Tim Ini Yang Kadangkan Sekolah Ada Yang Dari SMP 25 Guru Apakah Disana Sudah Ada Tim Penjagaan Penanggulangan Kekerasan Antara Lain Kepala Sekolah Wakil Dari Siswa Wakil Dari Orang Tua Termasuk Komite Sudah Dibentuk Sudah Bahasa Ini Karena Kemarin Mohon maaf Bagus Dari ASP 16 Terjadi Ada Ada Tim Belum Ada Oleh Karena Itu Mari Segala Semua Berganteng Tangan Bersinergi Orang Tua Siswa Skuah Bersinergi Mencegar Kekerasan Baik Itu Kekerasan Siswa Seksual Narkoba Apalagi Banyak Kekerasan Terhujud Insyaallah Sudah Maka Perlu Sudah Namanya Bukan Hanya Sudah Cukup Ada Guru Teraktif Ada Guru B B Cukup Keluarlah Permendikpur 82 Nomor 82 2015 Bapak Ibu Itu Kuasai Kalau Bapak Ibu Disini Ada Kepala Sekolah Sampaikan Pak Ada Surat Pedalan Dari Dinas Pendidikan Bapak Harus Melakukan Ini Ini Loh Permennya Kalau Tidak Tentunya Nanti Apa Seorang Aparatur Yang Tidak Melaksanakan Peraturan Kedidasan Yang Sudah Dianjurkan Ya Lalai Tidak Melaksanakan Menjadi Tugasnya Bukan Hanya Menajar Tapi Kita Sudah Diatur Kita Harus Masuk Jam Sekian Harus Mengajar Harus Daftar Hadir Yang Lainnya Terkait Dengan Pemahaman Pornografi Nanti Saya Tidak Berani Memberikan Pembelajaran Seperti Apa Itu Kebijakan Kalau Itu Ada Dinas Terkait Memang Itu Dimungkinkan Dengan Undang-undang Harus Ada Pembelajaran Itu Kita Kita Mencuti Apa Yang Jadi Kebijakan Dinas Sertai Lord Terjemahan Tidak Harus Arb Tidak Marta Tidak van Tidak 比